Halo semuanya, perkenalkan saya Yuliana dari Sun Education, saya adalah Product Manager dari Australia, New Zealand, dan Indonesia. Jika kalian punya pertanyaan tentang Indonesian Pathway dan juga Universitas Internasional yang ada di Indonesia, feel free to drop your question here. Jadi, Indonesian Pathway adalah program di mana kalian bisa studi satu tahun dulu atau kurang di Indonesia sebelum kalian memulai studi kalian ke luar negeri. Contoh, jika ke Australia, untuk mendapatkan E1 kalian perlu 3 tahun, tapi kalian bisa ambil satu tahunnya di Indonesia dulu, jadi di Australia hanya 2 tahun saja. Jadi, kalian harus memiliki IELTS dan juga kalian harus mengambil jurusan yang linear. Contoh, kalian di Australia ingin mengambil bisnis, maka di Pathway, di Indonesian Pathway kalian, kalian harus mengambil jurusan bisnis juga. Sehingga kalian bisa 1 tahun di Indonesia atau kurang, kemudian kalian 2 tahun di Australia. Tapi, sebenarnya ada banyak macam cara untuk Indonesian Pathway ini, jadi kalian bisa feel free to contact Sun Education untuk informasi lebih lanjutnya. Benefitnya, kalian bisa menghemat biaya hidup dan juga tempat tinggal dan juga akomodasi kalau kalian memulai dulu dari Pathway di sini. Dan juga kalian bisa membangun network, kalian bisa memiliki teman-teman dulu sebelum berangkat langsung ke negara tujuan. Indonesian Pathway, kita ada di Khan College Jakarta, SAI Institute, GIC, Uniprep, dan juga UIC. Selain Indonesian Pathway, kalian juga bisa mengambil international universities yang ada di Indonesia. Contohnya, di Khan Lancaster, Bandung Campus, dan juga Western Sydney University Surabaya Campus. Di mana, di dua kampus ini, kalian bisa mendapatkan international qualification, yaitu Australian degree, dan juga UK degree. Sudah pasti bisa terketransfer, tapi semua itu tergantung dari nilai kalian dan juga pelajaran yang kalian ambil. Contoh, jika kalian di Indonesian Pathway mengambil bisnis, maka di universitasnya kami anjurkan kalian juga mengambil bisnis. Sehingga, kredit kalian bisa ketransfer semua. Tetapi, jika kalian di Indonesian Pathway-nya mengambil bisnis, dan pada saat transfer kalian mengambil IT, maka tidak semua kredit points akan ketransfer. Tio, emang bisa ya start full-nya di Indonesia, terus lanjut untuk beli di Singapura? Bisa banget. Contohnya nih, Raffeh Desain Jakarta. Jadi, kamu bisa ambil diploma dan advanced diploma di Jakarta, terus nanti transfer deh ke kampus Singapura untuk top-up bachelor-nya. Gak nambah durasi kok, jadi kamu hanya perlu spend 2 tahun dan 1 tahun tambahannya di Singapura. Dengan begitu, kamu bisa save more budget. Mahal gak ya? Enggak kok, apalagi kalau misalkan teman-teman lewat pathway yang disediakan dari Indonesia, di mana teman-teman bisa start dulu 2 tahun di Indonesia, lalu akan melanjutkan 1 tahun lagi kuliahnya di UK. Oke, keuntungannya adalah teman-teman akan lebih hemat, di mana dari segi tuition fee aja udah lebih murah, apalagi dari segi living cost-nya. Setelah itu, kalian juga bisa punya teman dulu nih sebelum berhasil ke UK, berarti nanti adaptasi di sana akan jadi lebih jampang ke teman-teman. Udah segitu dulu ya, bye! Musa di QUSA, startnya dari Indonesia. Possible gak ya? Possible dong, karena Sun Education bekerjasama dengan Jakarta International College yang menyediakan pathway ke Western Michigan University. Oh, no, 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 no. Durasi kalian akan tetap sama 4 tahun dengan 3 options. Yang pertama, 1 plus 3. Yang kedua, 2 plus 2. And then yang ketiga, 3 plus 1. Depends on the programs yang kalian ambil. Yuk, langsung konsultasi dengan Sun Education. Sampai jumpa di video selanjutnya.